Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 671, Boom 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 Ketika semua orang melihat gambar itu lagi, serangkaian suara juga datang dari gambar tersebut. Di aula pengorbanan, para praktisi ini tampaknya berada di medan perang, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah penonton. Saya hanya bisa menyaksikan para pembudidaya manusia itu di bantai. Bahkan jika ada orang berdarah yang berani melawan iblis, pada akhirnya, hanya ada beberapa orang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan mereka masih mati di tangan iblis. Pembunuhan terus berlanjut, dari cermin batu keempat, kita bisa melihat banyak pembudidaya manusia melarikan diri ke segala arah, dan semua orang bahkan melihat banyak orang dari istana air abadi. Meskipun mereka kuat dan membunuh banyak iblis dan pembudidaya iblis, pada akhirnya, itu hanya bisa disembunyikan. Bahkan Kiansang dan yang lainnya dari Akademi Abadi pun seperti ini. Jenius yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan pesaing kuat untuk 10 dewa teratas dan 4 alam raja dewa meninggal secara tragis di tangan iblis. Ledakan, tidak lama kemudian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan suara mengejutkan terdengar di luar aula pengorbanan manusia. Sesuaikan cermin batu dan lihat apa yang terjadi di luar. Saat itu, lelaki tua itu berkata, mereka telah menemukan keajaiban cermin batu ini. Tiga cermin batu pertama masing-masing menghadap gunung Hua Seng, sungai Dusen, dan jalan Zansian. Tetapi cermin batu keempat tidak dapat mengubah posisinya. Banyak area di alam abadi dunia bawah dapat terlihat dengan jelas, kecuali beberapa area misterius seperti Gua Yaoyun, Hutan Iblis, Dano Siming, del tetapi tempat lain dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, terjadi, keributan. Itu, para penggarap dari Istana Air Abadi dan Akademi Abadi. Apakah mereka juga ada di sini? Melihat pemandangan ini, banyak orang tercengang aula pengorbanan manusia telah lama ditempati oleh Iblis dan pembudidaya Iblis. Akan sangat sulit untuk masuk, bukan? Itu adalah orang kuat dari keluarga Hua di kota Siling. Berkata, ada banyak arah menuju aula pengorbanan manusia, tetapi ada banyak orang berkumpul di arah ini. Orang-orang ini tidak lemah, tetapi monster yang datang saat ini tidak dapat dianggap remeh. Yang lebih mengejutkan adalah mereka telah memadatkan formasi di sini serangga tidak terlihat dengan mata telanjang dan diam. Begitu mereka memasuki tubuh manusia, mereka langsung menuju ke Meridian, membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka. Dengan cara ini, banyak pembudidaya telah mati kultifator. Mungkinkah kita membiarkan monster dan Iblis membunuh mereka di depan mata kita? Pada saat ini, kata seorang kultifator yang lebih tua. Jika itu area lain, itu saja. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi orang-orang ini adalah tepat di luar aula pengorbanan. Tetapi bahkan jika kultifator yang lebih tua selesai berbicara, banyak kultifator akan memalingkan muka, beberapa bahkan berpura-pura terluka, dan beberapa hanya menutup mata dan berpura-pura. Aduh, praktisi yang berjalan turun dari puncak gunung beberapa hari yang lalu bahkan lebih kedinginan. Ketika dia terjebak, 50 anak muda pergi menyelamatkannya. Sekarang ada ratusan ribu etnis penggarap di sini, tetapi mereka semua acuh tak acuh. Di antara umat manusia, mungkinkah hanya 50 pemuda yang berani bertarung? Jika bukan karena para pemuda di istana surgawi itu, tulang lamaku pasti sudah lama mati di sini. Jika aku bisa bertahan beberapa hari lagi, aku akan mendapatkannya. Sekarang lukaku sudah pulih, kenapa tidak pergi dan selamatkan mereka? Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara, dan kemudian dia bergegas keluar dari aula pengorbanan dan menuju keluar. Kecelakaan. Melihat lelaki tua itu, puluhan orang mengambil tindakan. Namun ratusan ribu orang lainnya menanggapi dengan acuh tak acuh. Di dalam hati mereka, monster dan pembudidaya iblis begitu menakutkan bahkan hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah membuat hati mereka bergetar. Dan ada formasi di luar. Berbagai kekuatan bermunculan tanpa henti. Monster dan iblis pandai menggunakan kekuatan aneh untuk membuat orang tidak mampu menjaganya. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di aula pengorbanan ini. Ledakan. Saat ini, suara di luar aula pengorbanan bahkan lebih keras. Di bawah aksi puluhan orang tersebut, para penggarap dari istana Sian Sui, Sian Yuan dan keluarga Huo di kota Siling akhirnya berhasil menerobos dan memasuki aula pengorbanan. Ketika mereka membuka pintu aula, mereka terpana melihat pemandangan di depan mereka. Terutama Kian Sang dan yang lainnya, ekspresi mereka linglung, dan mereka terkejut saat melihat ratusan ribu orang di aula. Dan di udara, ada gambar tempat mereka bertarung. Ratusan ribu orang, hanya menyaksikan mereka bertarung seperti ini. Marah. Kemarahan yang mendalam. Saat ini, pedang di tangan Kian Sang bergemuruh. Dia berasal dari Akademi Abadi, dan dia adalah anak laki-laki yang digunakan Ling Hei untuk memblokir pedang Lin Yan. Selama kurun waktu ini, karena menyandang gelar bakat 10 ribu tahun, ia telah mengalami banyak pertarungan, namun ia tidak pernah takut. Tapi sekarang, dia takut. Bukannya kamu takut dengan monster dan iblis di luar. Tapi saya khawatir para pembudidaya manusia di aula ini. Di antara umat manusia, apakah sebenarnya ada orang seperti ini? Peri di istana air abadi menutupi wajahnya dengan kerudung, tetapi pada saat ini, tubuhnya yang halus gemetar. Ada banyak jenis iblis, seperti ular iblis, rubah iblis, singa iblis, del. Ras-ras ini masih dapat bergabung untuk bertarung. Dan bagaimana dengan umat manusia? Dingin, sungguh mengerikan. Lihat, lihat gunung suci. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, yang membuat orang-orang ini membuka mata dan melihat ke cermin batu pertama. Dalam adegan ini, monster dan iblis menyiksa manusia, dan puluhan ribu orang masih terjebak dan terbunuh. Namun tidak jauh dari gunung Hua Seng, mereka melihat sekelompok orang menuju gunung Hua Seng. Ada 50 orang, semuanya mengenakan pakaian yang sama. Pakaian ini sudah tidak asing lagi bagi praktisi di kota Dongling. Itu pakaian Tian Dian. Orang-orang ini berasal dari istana surgawi. Gambaran itu menjadi semakin jelas, dan akhirnya mereka melihat sosok Lin Yan dan lainnya. Mereka, pergi ke gunung suci. Ada puluhan ribu pembudidaya iblis dan iblis di sana, dan sekarang pembudidaya iblis dan iblis ini telah mengumpulkan formasi yang kuat di gunung suci. Mereka pergi, itu untuk mati. Orang-orang dari istana surgawi meminta kami untuk datang ke istana pengorbanan, yang menunjukkan bahwa mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Mengapa mereka tidak datang ke sini? Ingin mengubah gunung suci. Petik 2 Saat ini, banyak orang yang bingung. Apakah orang-orang dari istana surgawi akan mati? Sebelum pergi, kepala istana Lin pernah berkata bahwa yang terluka dan lemah harus diizinkan masuk ke aola pengorbanan, dan dia memimpin orang-orang dari istana surgawi. Istana surgawi untuk menyelamatkan orang lain. Pada saat ini, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah kata-kata itu terucap, semua orang terdiam. Istana surgawi, sebuah sekte yang didirikan oleh seorang anak desa sebenarnya seperti ini. Ki yang, dan pada saat ini, suara pedang terdengar, dan semua orang terkejut dan melihat ke arah Kian Sang. Saya, Kian Sang, berasal dari Akademi Abadi, dan juga dari Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton, dan saya adalah anggota umat manusia. Sekarang bahwa umat manusia berada dalam bahaya, saya akan berperang dalam pertempuran ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Kian Sang berbalik dengan pedangnya dan menuju aola pengorbanan. Dia akan mengubah gunung suci dan bertarung berdampingan dengan Lin Yan. Melihat sosok ini, semua orang terkejut. Dia hanya berjalan keluar dari aola pengorbanan. Saat memasuki istana, Kian Sang berhenti sejenak. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat lokasi istana air abadi. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan pesan, Yun Mengrou, Liu Ye, meskipun aku tidak berpartisipasi dalam kompetisi obat ajaib bersamamu saat itu, tapi aku mendengar Muzan dan yang lainnya menyebutkan pertempuran itu. Situasi saat ini di dunia bahwa abadi sangat mirip dengan pertempuran yang kamu lakukan dengan Suan Lee, kan? Tanpa Lin Yan, Anda takut sudah lama mati, bukan? Dia memang menghancurkan keluarga Yun Mu, tapi, jika dia tidak menghancurkan keluarga Yun, keluarga Yun Mu mungkin akan menghancurkan seluruh kekaisaran, bukan? Saya tidak peduli seberapa dalam keluhan Anda. Sekarang umat manusia dalam bahaya. Di alam spiritual ini, kecuali orang-orang dari kekaisaran Yun Ton, tidak ada orang yang bisa melawan. Jika Anda masih berasal dari kekaisaran Yun Ton, jika Anda tidak mau jika Anda menunggu untuk mati di sini, kesampingkan dendam Anda untuk saat ini dan bergabunglah dengan saya dalam membunuh musuh. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar kata-kata ini, hanya Yun Meng Rou dan Liu Ye yang wajahnya tertutup kerudung yang bisa mendengarnya. Mereka semua mengerutkan kening. Mereka tahu betapa sengitnya pertarungan untuk mendapatkan obat ajaib. Terutama Liu Ye, ingatannya masih segar dan tidak akan pernah terlupakan dalam hidup ini. Tidak peduli bagaimana dia membela diri, anak laki-laki itu pernah menyelamatkannya dari penderitaan. Selain itu, dia dan Yun Meng Rou sama-sama menyadari kemampuan Lin Yan. Di kota Dongling, mereka merasa tidak berdaya. Jika mereka tidak diberi bakat dan bertemu dengan penguasa Istana Sian Sui, mereka pasti sudah lama terbunuh. Ketidak pedulian dan penolakan kota Dongling terhadap para penggarap dari daerah lain sebelumnya membuat mereka sulit untuk maju. Setelah memasuki dunia bawah abadi, menghadapi monster, iblis, dan mayat ribuan manusia, selain keputusasaan, masih ada keputusasaan. Baru setelah dia melihat loh batu yang ditinggalkan oleh Tian Dian di satu tempat, mereka berdua teringat akan bocah itu. Di sini, siapa yang bisa memimpin umat manusia untuk berperang? Selain pemuda itu, bagaimana mungkin ada orang lain? Selama bertahun-tahun, betapapun sulitnya situasi, bukankah pemuda itu selalu mengatasinya? Terlebih lagi, dia berjalan dengan sangat lancar, dan tinggi berdirinya semakin tinggi. Saudari Yun, Liu Ye memandang Yun Meng Rou saat ini. Sekarang Liu Ye telah menjadi Dewi Istana Sian Sui, dan Yun Meng Rou adalah Peri Istana Sian Sui. Dia juga orang yang berada di Kishuitan saat itu. Ayo pergi, bukan karakterku untuk tinggal di sini dan menunggu kematian. Yun Meng Rou menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Liu Ye juga mengangguk saat mendengar ini. Di dunia besar ini, dia selalu hanya mendengarkan kata-kata Yun Meng Rou. Jika kamu pergi, Kian Sang memandang kedua wanita itu saat ini, mengaktifkan kekuatan spiritualnya lagi, dan berbicara dengan mereka. Kamu dapat yakin bahwa kali ini adalah pertarungan antar manusia, dan aku tidak akan pernah menyerangnya secara diam-diam. Yun Meng Rou melirik ke arah Kian Sang, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan pesan, bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku akan meninggalkan tempat ini dan bertarung secara terbuka dan jujur. Pada titik ini, Kian Sang mengangguk. Kian Sang, apakah kamu akan pergi ke Gunung Hua Seng untuk membantu Tian Dian dan yang lainnya? Tepat ketika Kian Sang hendak pergi, para pembudidaya dari Akademi Aba diangkat bicara. Ya, Kian Sang berkata tanpa melihat ke arah orang-orang ini, sambil memunggungi mereka. Tahukah kamu siapa orang-orang itu? Kian Sang, jangan lupa, mereka adalah orang-orang yang diusir dari Akademi Abadi, dan mereka adalah musuh Akademi Abadi. Para siswa Akademi Abadi tiba-tiba berkata, mereka tidak pernah dikeluarkan dari Akademi Abadi. Mereka selalu menjadi murid Akademi Abadi, dan mereka tidak akan pernah menjadi musuhnya. Apa maksudmu? Menatap punggung Kian Sang, para siswa di Akademi Abadi tiba-tiba bertanya dengan kaget. Dekan Akademi Abadi ini adalah Ling He, bukan Chu Kian. Dekan Ling He tidak pernah mengusir mereka, dan aku, Kian Sang, bukan hanya orang dari Akademi Abadi, tetapi juga orang dari Istana Surgawi. Kata Kian Sang, meskipun punggungnya menghadap orang-orang ini, dia masih bisa merasakan ketajamannya. Kamu, pada saat ini, para siswa dari Akademi Abadi gemetar dan tidak lagi berani mengatakan apapun. Pemuda di depan mereka terlalu kuat, dan mereka bukan tandingannya. Hah, tapi mereka mendengus dingin di dalam hati. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa Ling He telah terluka parah dan tidak bisa keluar dari pengasingan, dan dia juga ditinggalkan sendirian. Di Akademi Abadi, Chu Kian adalah satu-satunya. Peri. Saat ini, orang-orang di Istana Sian Sui juga melihat ke arah Yun Meng Rau. Mereka di sini untuk membiarkan Yun Meng Rau bersaing memperebutkan gelar sepuluh Dewa Agung dan empat Raja Dewa Agung, dan terlebih lagi, dia berusaha melindungi Yun Meng Rau. Sekarang Yun Meng Rau ingin mengubah Gunung Suci. Saya bukan hanya peri dari Istana Air Abadi, tapi juga anggota Kekaisaran Yun Ton. Ledakan. Hal ini mengejutkan semua orang. khususnya para praktisi di Kota Dongling, mereka hanya mengetahui bahwa penguasa Istana Sian Sui telah menerima seorang wanita yang berbakat secara alami. Wanita ini bukan dari Kota Dongling, tetapi mereka masih tidak tahu dari mana dia sebenarnya berasal. Namun pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka wanita ini akan berada di tempat yang sama dengan Lin Yan dan yang lainnya. Kerajaan macam apa Kerajaan Pangsit ini? Mengapa begitu banyak orang jenius yang lahir? Karena kita telah diperintahkan untuk melindungi para peri, ayo pergi bersama para peri. Istana Air Peri adalah sekte utama Kota Dongling. Sekarang iblis telah muncul kembali, adalah tugas kita untuk membunuh iblis, kata Istana Air Peri. Mendengar ini, Yun Mengroh pun mengangguk. Orang-orang di Istana Air Abadi semuanya telah mencapai alam dewa. Jika mereka mengambil tindakan bersama, itu akan sangat membantu. Sekarang tulang lamaku telah pulih dari luka-lukanya, aku akan ikut bersamamu sebentar. Karena Tuan Istana Lin ingin melakukan sesuatu yang besar, aku, Yu Rongjian, akan menjadi garda depan baginya. Aku pergi juga, sungguh membuat frustrasi untuk tetap di sini. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan Lin Yan, tapi bahkan jika aku mati bersamamu di Gunung Transformasi Suci, itu lebih baik daripada menunggu mati di sini. Banyak praktisi berbicara. Saat ini, sebenarnya ada 20 orang lagi. Namun, para penggarap lainnya tetap acuh tak acuh. Seolah-olah segala sesuatu di luar aulah pengorbanan tidak ada hubungannya dengan mereka. Ham, beberapa orang benar-benar pengecut. Siapa mereka dari Istana Surgawi? Siapa mereka dari Kiansang? Siapa peri ini? Mereka semua hanya datang dari daerah pedesaan bernama Kekaisaran Yunton, dan kamu biasanya meremehkan mereka. Tapi sekarang, bunuh musuh merekalah yang bersembunyi di sini, tapi kamulah yang bersembunyi di sini. Melihat ini, Yurong Jian berbicara. Sangat disayangkan bahkan dengan kata-katanya, banyak orang tidak berdiri. Banyak orang bahkan bergumam, orang-orang itu akan mati, dan mereka ingin menyeret kita bersama mereka. Ya, orang-orang di Istana Surgawi harus dibunuh. Situasi keseluruhan dapat dilihat dengan jelas secara sekilas. Mereka harus mati di tempat lain di dunia abadi dan dunia bawah. Tidak diragukan lagi, lebih baik tetap di sini dan memikirkan cara bersama. Mungkin kita bisa keluar sampai segel dunia abadi dan dunia bawah terangkat. Kita akan aman di luar monster dan iblis itu, kami tidak akan berani berada di luar. Apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap kami? Jika tidak, para penggarap dari alam pembunuhan abadi itu akan keluar dan membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, Yurong Jian menggelengkan kepalanya agak. Sepuluh ribu tahun kemudian, umat manusia menjadi begitu tidak berdaya. Saya khawatir negara besar ini cepat atau lambat akan jatuh ke tangan monster dan iblis. Bukan. Ayo pergi, aku tahu jalan pintas yang bisa menghindari para penggarap monster dan iblis itu. Jika kita bisa lebih cepat, kita mungkin bisa mencapai gunung suci dalam satu hari. Warna konsentrasi. Memanggil. Kemudian semua orang meninggalkan tempat ini dan menuju gunung suci. Di luar, Gunung Nahua Seng, Lin Yan dan lainnya semakin dekat ke gunung mega ini. Gunung itu memancarkan energi suci, tetapi gunung itu dipenuhi darah dan tulang. Aduh, meski masih ada jarak di antara mereka, sebagai seorang kultifator alam penyeberangan dewa, dia bisa melihatnya dengan jelas. Tulang-tulang itu berasal dari ras manusia. Suaranya telah berhenti. Saya khawatir mereka sedang beristirahat. Saya khawatir serangan berikutnya akan dimulai dalam beberapa jam. Wang Sun menatap dan berbicara sedikit. Di Gunung Hua Seng, masih ada puluhan ribu etnis penggarap yang terkepung. Namun kini kedua belah pihak sudah kelelahan dan belum mengambil tindakan lagi. Tapi tidak akan lama lagi iblis dan pembudidaya iblis ini akan mengambil tindakan, bukan? Saat ini, kekuatan monster dan iblis telah habis. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Lihat di mana monster dan iblis itu berada. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke area itu. Semua orang melihatnya dengan seksama dan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Di bagian terbaru bab baru, para penggarap iblis dan iblis berkumpul dan duduk bersilah. Para penggarap iblis mengelilingi sebuah batu besar. Tapi sebenarnya batu itu sangat aneh, warnanya merah darah. Para penggarap iblis berkumpul di sekitar menara raksasa. Itu adalah batu darah dari klan iblis dan menara jiwa dari klan iblis. Lin Yan berkata, batu darah adalah harta langka yang dapat menyerap kekuatan darah di sini, dan kemudian digunakan oleh para pembudidaya dari klan iblis. Klan iblis untuk menyerap dan berlatih untuk memulihkan energi spiritual dengan cepat. Menara jiwa iblis dapat menyerap jiwa para pembudidaya manusia dan memurnikan kekuatan jiwa menjadi kekuatan spiritual bagi para pembudidaya iblis untuk memulihkan kekuatan mereka, kata Lin Yan dan menara jiwa dikelilingi oleh Rune, dan ada formasi besar di sana. Bahkan jika kekuatan mereka habis, kita tidak dapat menyerangnya. Terlalu sulit untuk menghancurkan formasi sesuai dengan kekuatan kita. Petik 2 Setelah mendengar ini, semua orang memalingkan muka, dan tiba-tiba menyadari bahwa semuanya memang seperti yang dikatakan Lin Yan. Mu Zan dan yang lainnya juga kaget. Di mata mereka, menghancurkan formasi hanyalah masalah biasa bagi Lin Yan. Tapi sekarang, Lin Yan sendiri bilang itu sulit. Formasi ini mungkin sangat misterius bukan? Immortal Talisman. Pada saat ini, ekspresi Lingqi memadat dan dia segera berkata, mereka benar-benar membentuk formasi abadi di Gunung Hua Seng. Mungkinkah ada master formasi abadi di antara mereka? Tidak, ada batu abadi di bawah jimat abadi. Ini adalah. Zhang Yue menarik nafas dalam-dalam dan menebak semuanya. Mereka sudah merencanakan segalanya, jadi mereka datang dengan batu abadi dan memadatkan jimat pada yang abadi batu. Wen, selama kamu mengeluarkan batu abadi ini, kamu dapat membentuk formasi abadi. Klan iblis dan iblis memang telah merencanakan ini sejak lama. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Yan juga menemukannya, sulit. Ini sebenarnya adalah formasi abadi. Dalam kondisi ini, mereka tidak dapat menerobosnya sama sekali dan hanya bisa membiarkan iblis dan pembudidaya iblis ini memulihkan kekuatan mereka. Di sisi lain, manusia yang berkultivasi memulihkan kekuatan spiritualnya dengan sangat lambat. Mereka tidak memiliki formasi dan harta karun. Terlalu sulit untuk dipulihkan. Yah, dalam situasi ini, meskipun kita mengambil tindakan, kita tidak akan bisa menyelamatkan banyak orang, bukan? Namun, ekspresi Lin Yan memadat, dan cahaya kemasan muncul di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia sedang menatap formasi besar monster dan iblis. Banyak iblis dan pembudidaya iblis duduk bersila di bawah rune, jadi Lin Yan tampak sangat bermasalah. Anda perlu menggunakan mata dewa Anda untuk menembus tubuh mereka sebelum Anda dapat melihatnya. Bahkan jika Lin Yan menggunakan mata dewanya untuk melihat rune di bawah batu darah dan menara jiwa, sulit untuk melihatnya dengan jelas. Namun mengandalkan pemahamannya tentang monster dan iblis, serta pengetahuannya tentang formasi, Lin Yan akhirnya menutup matanya setelah seperempat jam. Dia sudah mengetahui misteri formasi ini, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, formasi ini adalah formasi abadi. Dengan kekuatan kita, sulit untuk menghancurkannya, tapi, aku bisa mengendalikan formasi ini. Apa? Begitu Lin Yan selesai berbicara, Wang Sun dan yang lainnya terkejut dan saling menatap pergi. Adapun Muzan dan yang lainnya, mereka menganggup diam-diam, ini adalah Lin Yan. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Zhang Yue bertanya. Dunia ini besar dan ada banyak orang jenius, tetapi mereka hanya percaya pada Lin Yan karena keterampilan formasinya. Di gunung suci ini, ada banyak formasi yang disusun oleh monster dan iblis, tetapi inti dari sebagian besar formasi berasal dari batu darah dan menara jiwa. Ambil itu, kata Muzan. Ya, hanya dengan cara ini kita dapat mengontrol formasi ini. Lin Yan mengangguk. Ekspresi semua orang juga menegang. Akan sangat sulit untuk merebut batu darah dan menara jiwa, bukan? Bagaimanapun, batu darah dan menara jiwa berada di dalam formasi. Jika Anda ingin merebutnya, Anda harus masuk ke dalam formasi, itu sama dengan jatuh ke dalam perangkap monster dan iblis. Huan Yu, seberapa bagus kemampuanmu menyembunyikan oramu. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Huan Yu. Tak seorang pun di alam pembunuhan abadi bisa merasakan kehadiranku. Kata Huan Yu. Mendesis. Mendengar ini, Wang Sun dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Nada ini agak terlalu keras, bukan? Namun, Lin Yan percaya bahwa dia benar, yang lain tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa Huan Yu berasal dari sekte pembunuh darah, dan kemampuan si pembunuh untuk menyembunyikan auranya sudah kuat. Selanjutnya, hanya dalam waktu sekitar tiga jam, saya akan memadatkan rune pada batu peri. Saya akan menggambar arahnya untuk Anda. Anda perlu menempatkan batu peri tempat saya memadatkan rune pada posisi runcing sesuai dengan arah saya. Menggambar Lin Yan berkata, beberapa batu peribahkan harus dimasukkan ke dalam formasi monster dan iblis. Aku akan menyingkat rune padamu untuk menghindari kekuatan formasi, tapi itu hanya akan bertahan selama seperempat jam. Yu bertanya, berapa banyak batu abadi yang harus ditempatkan? Mereka membutuhkan 300 batu abadi di luar formasi, dan 300 di dalam formasi. Kata Lin Yan, 300 yuan, dibutuhkan seperempat jam untuk memasukkan semuanya. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tapi Huan Yu masih menganggup dan berkata, oke. Kata Lin Yan, kemudian dia memadatkan beberapa rune, memblokir aura tempat ini dalam sekejap, dan kemudian mengeluarkan batu peri. Jika sebelumnya, Lin Yan tidak akan pernah mampu menghasilkan begitu banyak batu peri. Tapi dia telah membunuh para penggarap di alam abadi, dan orang-orang itu memiliki banyak batu abadi di Leontin Giok penyimpanan mereka. Berdengung, kemudian Lin Yan menutup matanya, kekuatan jiwanya meledak, dan jiwa yang dipil jiwa juga muncul. Dia awalnya adalah master jiwa kelas 4, tetapi sekarang di bawah matahari jiwa ini, dia setara dengan master jiwa kelas 7, mampu memadatkan jimat dewa kelas 7. Dengan cara ini, rune juga tercetak di batu peri. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Tiga jam kemudian, Lin Yan tampak pucat dan kelelahan. Semua orang tahu bahwa dia kelelahan dan sepenuhnya mengandalkan kemauannya untuk menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya, dengan cara ini, semuanya selesai. Ini adalah diagram formasinya. Ikuti diagram ini dan letakkan batu abadi di dalamnya. Lin Yan memadatkan sebuah rune lagi dan mendarat di Huan Yu. Akan lebih aman baginya untuk mengatur hal-hal seperti itu sendiri, tetapi dia juga tahu bahwa begitu dia memadatkan rune, kekuatan jiwanya akan habis dan akan sulit untuk mengambil tindakan lagi. Tapi sekarang kekuatan para pembudidaya dari suku monster dan iblis itu hampir pulih. Sudah terlambat, memanggil, Huan Yu melirik cetak biru itu, lalu menyingkirkan batu peri itu, yang berubah menjadi bayangan hitam dalam sekejap, seolah menghilang di depan semua orang, bahkan tanpa jejak nafas. Ini, melihat ini, Wang Sun dan yang lainnya terkejut. Keterampilan macam apa ini? Semuanya, jika formasi ini bisa dipadatkan, aku bisa mengerahkan kekuatannya untuk melawan formasi monster dan iblis. Namun, meskipun dipadatkan dengan batu abadi, itu hanyalah formasi dewa, dan hanya bisa melawan, selama satu jam. Jadi, jika kita tidak bisa merebut batu darah dan menara jiwa dalam waktu satu jam, kita mungkin dalam bahaya, kata Lin Yan. Satu jam, Wang Sun menghela nafas secara diam-diam saat dia melihat begitu banyak iblis dan pembudidaya iblis. Bagaimanapun, mereka hanya 65 orang. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya alam dewa, bisakah mereka benar-benar merebut batu darah dan menara jiwa dalam waktu satu jam? Terlebih lagi, biarpun aku mengambilnya, jika aku mengaktifkan formasinya, itu hanya akan mampu membunuh beberapa monster dan iblis. Formasi abadi terlalu kuat, dan kekuatanku tidak akan bisa mengaktifkannya terlalu lama. Kata Lin Yan. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Ini benar-benar pertaruhan. Tapi mereka semua tahu bahwa saat monster dan iblis muncul, nyawa mereka sudah berada di ujung tanduk. Mereka, tidak punya pilihan sama sekali. Jika Anda pergi saat ini, Anda akan diburu oleh monster dan setan, dan pada akhirnya Anda akan dibunuh. Jika mereka mengambil risiko, mereka bisa menyelamatkan puluhan ribu orang. Adapun Lin Yan, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa hanya ada secerca harapan dalam pertempuran ini, tapi dia tidak bisa mundur. Ada kunci di gunung suci. Hanya dengan mendapatkannya seseorang dapat pergi ke menyeberangi sungai ilahi untuk mendapatkan pisau pembunuh iblis. Tanpa pisau pembunuh iblis dan pedang pembunuh iblis, bagaimana kita bisa melawan iblis hanya dengan kekuatan mereka. Semua orang takut pada akhirnya mereka akan mati di sini. Lin Yan tidak ingin mati, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia bahkan bisa tinggal di reruntuhan batu tanpa mengambil tindakan. Dengan batu abadi di sana, dia bisa melindungi orang-orang di istana surgawi dan pergi ketika segelnya dibuka. Tapi dia tidak tahan. Ada puluhan juta umat manusia. Dia tidak tega melihat orang-orang ini mati di sini. Dan dia tahu, jika dia tidak mengambil tindakan, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Pedang pembunuh iblis dan pisau pembunuh iblis adalah legenda. Siapa lagi yang tahu tentang mereka kecuali dia. Dia tidak punya pilihan. Kami hanya bisa bertarung dan berjuang sampai akhir. Pada saat ini, dia duduk bersila, menelan pil jiwa, dan kemudian menggunakan teknik jiwa hari itu untuk memulihkan kekuatan jiwanya dengan cepat. Adapun semua orang, mereka juga mengasah pisaunya. Selanjutnya, mereka akan mengambil tindakan. Bagaimana hasil pertempuran ini tidak diketahui. Semua orang tahu bahwa mereka mempertaruhkan hidup mereka, dan harapannya sangat tipis, tetapi tidak ada yang pergi. Suara mendesing. Pada saat ini, di Gunung Suci Transformasi, Huan Yu terus mengambil tindakan, mendorong batu abadi ke tanah satu demi satu. Aura batu abadi ini telah lama disembunyikan oleh Lin Yan dengan Rune. Aura Huan Yu sendiri bahkan lebih tidak terlihat, membuatnya tidak terlihat oleh para pembudidaya di alam pembunuhan abadi. Adapun tubuh fisiknya, monster dan iblis bahkan kurang menyadarinya. Dia adalah roh bayangan yang abadi. Fisik seperti ini tidak mungkin dilihat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hampir setiap tarikan napas begitu menyayat hati. Di Gunung Hua Seng, dahi para pembudidaya manusia dipenuhi keringat. Setelah bertarung begitu lama, kekuatan spiritual mereka sangat terkuras, dan memulihkan kekuatan spiritual mereka beberapa kali lebih sulit daripada biasanya. Terlebih lagi, meskipun ini adalah gunung suci dengan energi spiritual yang kaya, terdapat terlalu banyak praktisi yang berlatih pada saat yang sama, dan energi spiritual tidaklah cukup. Melihat monster dan pembudidaya iblis berdiri satu per satu, mereka bahkan lebih panik. Mungkinkah kita hanya bisa terjebak di sini, menunggu monster dan iblis membunuh kita? Tanya kultifator manusia. Lalu menurutmu apa yang akan terjadi? Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kata seorang pria kuat dari klan iblis. Tubuh bagian bawahnya seperti seorang kultifator manusia, tetapi dia memiliki kepala serigala. Ini adalah orang kuat dari klan serigala iblis, bernama Langki. Ia juga bertanggung jawab menjaga gunung Hua Seng. Mendengar ini, banyak manusia kultifator menunjukkan senyuman pahit dan putus asa. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menyelamatkan mereka? Monster dan iblis telah muncul kembali, dan ada mayat manusia di sepanjang jalan. Bahkan jika manusia penggarap masih hidup, apakah mereka masih bersembunyi? Monster dan iblis terlalu kuat. Ada berbagai formasi di sini. Bahkan jika seseorang datang, mereka hanya akan mati. Terlebih lagi, mereka tahu lebih baik dari sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi putus asa di wajah mereka menjadi semakin kuat. Wow, pada saat ini, iblis dan pembudidaya iblis lainnya juga berdiri. Mereka menunjukkan senyuman itu dan memandang ke arah manusia penggarap. Mereka tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka memandang dengan merendahkan dan mengejek, menatap ke arah manusia penggarap seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan suatu benda. Persen vote, jika ini masalahnya, para pembudidaya manusia akan menjadi semakin ketakutan. Saya seharusnya tidak datang ke dunia abadi dan dunia bawah jika saya tahu lebih baik. Saya seharusnya mendengarkan kata-kata istana surgawi dan pergi ke aolah pengorbanan. Ketika kami datang ke sini, Feifan tidak menemukan harta karun itu, biarkan saja, sendirian mengubah Junior menjadi orang suci. Sebaliknya, kami membiarkan mereka mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, banyak orang berbicara. Gunung suci adalah tempat terjadinya transformasi suci. Banyak orang yang datang ke sini adalah anak muda. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di tingkat alam roh misterius, dan mereka datang ke sini untuk berubah menjadi orang suci. Namun, ketika berhadapan dengan para penggarap dari suku iblis dan iblis, mereka tidak dapat menahan satu gerakan pun, dan mereka semua mati dengan menyedihkan. Kebanyakan dari mereka yang bisa bertahan adalah pria kuat paru baya atau lebih tua yang memimpin juniornya ke sini. Namun, melihat begitu banyak iblis dan pembudidaya iblis, mereka hanya bisa menghela nafas. Ledakan, seolah-olah dia sudah cukup menggoda, kekuatan spiritual langki tiba-tiba meledak, dan kemudian dia menunjukkan tarinya yang seputih salju dan berkata, selanjutnya, mari kita mulai membunuh. Petik 2 Mendengar ini, para pembudidaya suku monster dan iblis juga menunjukkan kekuatan spiritual mereka satu demi satu, dengan ekspresi sarkastik di bibir mereka. Pada saat ini, mata Lin Yan tiba-tiba terbuka, Huan Yu, formasi telah dikumpulkan. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Ayo bertindak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak, Tuan Istana Lin, mari kita tunggu sebentar. Jumlahnya puluhan ribu orang. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin dapat membunuh banyak iblis dan pembudidaya iblis. Mungkin beberapa dari mereka akan mati, tetapi ini juga akan terjadi, izinkan kami menyelamatkan lebih banyak orang. Ada banyak orang. Jika kita mengambil tindakan sekarang, saya khawatir orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan dan hanya akan menyaksikan kita bertarung. Kata Wang Sun. Dia memahami hati orang dengan baik, itu sebabnya dia melakukan ini. Ini mungkin kejam, dan banyak orang mungkin mati. Tapi, Dot ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan kebanyakan orang, bukan? Namun, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini hanya pengecut dan tidak pantas mati. Dan, Lin Yan tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sedikit kesadaran di dalam hatinya. Dia ingin menyadarkan hati orang-orang. Selama ribuan tahun, tanpa pertempuran antara klan monster dan klan iblis, umat manusia menjadi egois. Dalam menghadapi musuh yang kuat, mereka hanya peduli pada hidup dan mati mereka sendiri. Sekarang, Lin Yan ingin berjuang untuk sepenuhnya membangkitkan kekuatan dan semangat juang mereka. Terlebih lagi, biarkan orang-orang ini bertarung melawan monster dan iblis, berapa banyak pembudidaya monster dan iblis yang dapat dibunuh oleh orang-orang ini. Pada saat ini, ekspresi masing-masing orang di Gunung Hua Seng dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tidak bisa bertarung lagi, mereka hanya menunggu kematian. Jika orang-orang ini bisa bertarung, dalam hal kekuatan, ras manusia tidak lebih lemah dari ras iblis dan ras iblis, dan dunia abadi dan dunia bawah tidak akan dipenuhi dengan mayat manusia. Pada saat ini, Lang Ki dan yang lainnya akhirnya mengambil tindakan, tetapi puluhan ribu orang, seperti yang diharapkan Lin Yan, tidak melawan sama sekali dan membiarkan monster membunuh mereka. Aduh, melihat pemandangan ini, Wang Sun benar-benar kecewa. Ayo bertarung. Lin Yan tiba-tiba maju selangkah dan berkata, mengambil langkah ini seperti menyusut menjadi satu inci. Dalam sekejap, Lin Yan tiba di gunung suci. Gunung mega ini sungguh luar biasa, dengan cahaya suci mengalir melaluinya. Tapi saat ini, berlumuran darah, dan ada sungai darah di bawah kakinya, dengan mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Yan melangkah ke tempat ini, dia segera meledak dengan kekuatan yang kuat dan mendorong ke depan. Kekuatan yang kuat itu seperti bola meriam, yang segera menghancurkan banyak iblis dan pembudi daya iblis. Berdengung, melihat Lin Yan mengambil tindakan, Huan Yu yang bersembunyi di kegelapan juga terungkap, dan pedang panjang hitam pekat muncul di tangannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, seperti ular berbisa, dan ketika diayunkan, darah jatuh. Bunuh, Muzan dan yang lainnya juga muncul pada saat ini, dan memasuki Gunung Suci. Hah, merasakan kekuatan seperti itu, Langki dan pembudi daya iblis dan iblis lainnya sedikit terkejut. Bahkan di Gunung Hua Seng, puluhan ribu petani etnis terlihat terkejut, karena seseorang benar-benar datang untuk membunuh mereka. Mereka menatap kosong, dengan harapan di mata mereka. Tetapi setelah melihatnya lama sekali, saya menyadari bahwa hanya ada 65 orang. Apakah orang-orang ini gila? Tertawa. Tepat ketika mereka terkejut, Muzan sudah bergegas ke tempat ini dan membunuh selusin penggarap iblis di hadapan puluhan ribu penggarap. Apakah kamu, di sini untuk menyelamatkan kami? Kata kultifator manusia itu sambil menatap Muzan. Jika kami tidak menyelamatkanmu, apa yang kami lakukan di sini? Kata Muzan. Hal ini membuat ekspresi orang-orang ini semakin kental. Para kultifator ini, terutama kaum muda, sebenarnya sungguh datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi, semuanya membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Bukankah orang-orang ini takut mati? Petik 2. Aktifkan formasi dan bunuh mereka. Tentang dia berada di luar imajinasinya. Sebenarnya ada kultifator yang tidak takut pada setan. Dan meskipun tidak banyak dari mereka di depan mereka, mereka semua adalah kultifator alam dewa bunuh mereka semua sekaligus. Hanya dengan mengandalkan formasi ini kita dapat melakukannya. Bunuh para pembudidaya manusia ini dengan cepat. Bas! Pada saat ini, banyak pembudidaya. Dari klan iblis segera mengaktifkan batu darah, aku akan membuatmu mustahil untuk kembali. Melihat cahaya ini, Langki tersenyum. Aduh! Adapun para pembudidaya manusia di gunung Hua Seng, mereka tiba-tiba meratap. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan tiba-tiba meledak, dan sebuah rune muncul. Di bawah rune ini, batu peri yang ditempatkan di sini oleh Huan Yu juga bersinar dengan akilau. Kemudian, formasi terbentuk, dan kekuatan formasi jatuh langsung ke batu darah dan menara jiwa. Seberapa besar kekuatan yang digunakan oleh iblis atau pembudidaya iblis, mereka tidak dapat mengaktifkannya. Huh! Melihat situasi ini, Langki tiba-tiba menunjukkan sosoknya dan menunjukkan kekuatan spiritualnya, mencoba menggerakkannya sendiri, tetapi ternyata dia pun bisa tidak bisa memindahkan batu darah. Hal yang sama juga berlaku untuk klan iblis. Tidak hanya mereka tidak bisa memindahkannya, mereka bahkan tidak bisa memindahkannya. Sebagian besar formasi yang disusun di sini mengandalkan batu darah dan menara jiwa untuk mengaktifkannya. Mereka tidak menyangka Lin Yan akan menyegel kedua harta karun ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah, bagaimana Lin Yan melakukannya. Meski begitu, kamu tidak akan bisa menyegelnya terlalu lama, kan? Batu darah dan menara jiwa ini adalah benda abadi yang nyata. Kamu menggunakan formasi ilahi untuk menyegelnya, tapi kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Itu bisa hanya bertahan selama satu jam, kan? Kekuatan Langki sudah luar biasa, dia bisa melihat kuncinya sekilas, dan kemudian menatap Lin Yan Dao. Dan dia tersenyum dingin, bahkan jika batu darah dan menara jiwa disegel, apa gunanya? Mengapa mereka membutuhkan waktu satu jam untuk membunuh Lin Yan dan yang lainnya? Seperempat jam sudah cukup. Bunuh, kata Langki saat ini, tapi dia tidak mengambil tindakan. Orang kuat dari klan iblis juga menjaga menara jiwa. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa batu darah dan menara jiwa terlalu penting dan tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Dan selain mereka, ribuan penggarap dari klan iblis dan ribuan penggarap dari klan iblis juga mengelilingi batu darah dan menara jiwa. Kecuali mereka, pembudidaya iblis lainnya bergegas menuju Lin Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, di antara puluhan ribu pembudidaya manusia, hanya beberapa pembudidaya iblis yang pergi untuk membunuh mereka. Tampaknya menurut pendapat mereka, orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang sekarat dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, Mu Zan dan yang lainnya dikelilingi oleh puluhan ribu orang, dan mereka tidak dapat melewati mereka untuk sementara waktu. Oleh karena itu, mereka memusatkan sebagian besar kekuatan mereka untuk membunuh Lin Yan dan lainnya. Dentang, 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 Lin Yan dan yang lainnya dengan cepat mengambil tindakan untuk membunuh semua orang. Tapi ada terlalu banyak monster, dan kekuatan mereka tidak lemah. Mereka membunuh Wang Gui dan yang lainnya, dan mereka sedikit tidak berdaya. Waktu berlalu, dan wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dikonsumsi secara hebat, dan semuanya menderita luka serius. Cek, Setelah membunuh iblis di depannya, lengan Mu Zan gemetar. Kekuatannya terkuras terlalu banyak. Kemudian dia melihat ke puluhan ribu pembudidaya di belakangnya dan berkata, Semuanya kami di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu setelah istirahat untuk waktu yang lama, kamu seharusnya sudah memulihkan kekuatan spiritual. Mungkinkah, kamu hanya menonton seperti ini? Mu Zan mengatakan ini dengan gigi terkatup. Tetapi puluhan ribu kultifator menghela nafas lagi, dan kemudian salah satu kultifator berkata, lagi pula, itu semua adalah kematian, jadi mengapa kamu harus berjuang begitu keras? Kematian, Mu Zan menatapnya, matanya merah darah, bahkan jika kamu akan mati, kita harus bertarung sampai mati. Tidak ada yang akan mengingat keberanianmu, jadi mengapa kamu ingin melakukan ini? Petik 2, kamu di sini untuk mati. Jika kamu tidak datang, pada akhirnya kamu akan mati. Sekte atau keluarga yang kuat dan memiliki tulang abadi dan kekuatan abadi. Tapi ini hanya legenda, sayangnya. Manusia sudah lemah, bagaimana kita bisa menjadi lawan iblis? Kami tidak melawan sebelumnya dan kami tidak bertarung, tapi apa yang terjadi? Lihatlah tulang-tulang di bawah gunung suci, sayang, kami sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara ini jatuh ke telinga Muzan dan yang lainnya, menyebabkan tubuh mereka gemetar dalam sekejap. Kata-kata ini mengerikan. Ras manusia, benarkah demikian? Ini benar-benar memilukan. Kalian, Muzan mengatupkan giginya karena marah. Jelas ada puluhan ribu orang, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi mereka menyerah begitu saja. Meskipun mereka tahu bahwa mereka dan orang lain ada di sini untuk menyelamatkan mereka, mereka tetap bergeming. Sepertinya sang kakak benar, selama ribuan tahun, umat manusia terlalu nyaman dan telah lama kehilangan kekuatan dan darah aslinya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat umat manusia akan hancur di tangannya sendiri. Dia mendirikan kuil surgawi untuk menciptakan masa depan bagi umat manusia. Wang Gui juga menghela nafas dalam-dalam. Di masa lalu, dia bertanya-tanya mengapa Lin Yan mempertaruhkan ketidaksetujuan dunia dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mendirikan sekte. Sekarang, dia mendapat pencerahan. Jangan lupa like, dan share episode five. Terima kasih.